Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Terima kasih telah mengklik video ini Kami dari kampus IAIN Boneh Fakultas Tarbiyah Program Study Manajemen Pendidikan Islam Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kepada dosen mata kuliah perencanaan pendidikan Yakni Ibu Asma Amir SPD MPD Kami dari kelompok 3 Perkenalkan nama saya Rizma Yanti NIM 86231 2019 167 Hai teman-teman Saya Rostyana NIM 86231 2019 168 Di video kali ini Kami akan membawakan materi mengenai Proses perencanaan pendidikan Dalam materi ini Terdapat dua sebab yang akan kami bahas Yang pertama Proses perencanaan pendidikan Kemudian yang kedua Hal-hal yang hendaknya diperhatikan Dalam perencanaan pendidikan Yang pertama yang akan saya bahas Yaitu Proses perencanaan pendidikan Teman-teman pasti penasaran kan Seperti apa sih Proses perencanaan pendidikan itu Tanpa berlama-lama lagi Yuk langsung saja kita simak videonya Stay tune ya Baik langsung saja kita bahas mengenai Proses perencanaan pendidikan Nah dalam proses perencanaan pendidikan Terdapat delapan tahapan Tahap yang pertama yaitu Tahap penetapan tujuan Yang kedua Tahap pengumpulan data Yang ketiga Tahap penyusunan premis-premis Yang keempat Tahap pembuatan keputusan Yang kelima Tahap penetapan tindakan Yang keenam Tahap pelaksanaan perencanaan Yang ketujuh Tahap evaluasi hasil Kemudian yang terakhir yaitu Tahap revisi rencana Di dalam proses perencanaan pendidikan Terdapat delapan tahapan Yang pertama Tahap penetapan tujuan Tahap penetapan tujuan Merupakan hasil akhir Yang ingin dicapai oleh Suatu lembaga Atau sekolah Tujuan harus dirumuskan secara jelas Baik secara umum Maupun secara operasional Kemudian yang kedua Yaitu mengumpulkan data Dalam mengumpulkan data Memiliki lima tahapan pula Yang pertama Data dikumpulkan Dan dimasukkan ke dalam sistem Yang kedua Data diisikan Atau ditempatkan Di tempat penyimpanan data Yang ketiga Data diolah atau dikemas Menurut aturan yang sudah ada Kemudian yang keempat Data ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan Yang kelima Data dipindahkan dari satu titik Kedalam sistem titik yang lain Sesuai dengan keperluannya Kemudian yang ketiga Penyusunan premis-premis Penyusunan premis-premis merupakan Pernyataan tentang gambaran Masa depan yang ingin dicapai Rumusan tentang masa depan yang ingin dicapai Oleh suatu lembaga atau organisasi Sesuai filosofis yang mendasarinya Sebagai kerangka Untuk mengidentifikasi Mengevaluasi Dan menyeleksi tindakan-tindakan yang tepat Bagi tercapainya tujuan Premis dalam perencanaan diperlukan Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Kemudian yang keempat Pembuatan keputusan Pembuatan keputusan Merupakan kegiatan dalam hal Mendefinisikan masalah Menganalisa masalah Mengembangkan alternatif pemecahan masalah Pemilihan alternatif yang tepat Dari berbagai alternatif yang ada Kemudian yang kelima Yaitu penetapan tindakan Penetapan serangkaian kegiatan Merupakan implementasi perencanaan di lapangan Oleh karena itu Harus bersifat wajar Efektif Dan dituntut Adanya komitmen yang tinggi Penetapan suatu masalah Sangat bergantung Pada kemampuan seseorang pemimpinan Oleh karena itu Perlu keberanian Ketegasan Garis komando yang jelas Agar penerapan perencanaan Dapat efektif Kemudian selanjutnya Melaksanakan perencanaan Tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh Yang pertama Kualitas dari sumber daya manusia Seperti kepala sekolah Guru Komite sekolah Karyawan Dan siswa Kemudian yang kedua yaitu Iklim atau pola kerjasama Antara unsur dalam suatu pendidikan Sebagai suatu tim kerja atau teamwork yang handal Kemudian yang ketiga Kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan Selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan Selanjutnya Proses perencanaan pendidikan Yang ketujuh Evaluasi hasil Evaluasi hasil diperlukan untuk memberikan balikan Yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu rencana Suatu rencana harus dapat dievaluasi secara terus menerus Baik pada waktu pelaksanaan maupun pada saat berakhirnya pelaksanaan Evaluasi sangat berguna untuk melihat kemajuan Kegagalan suatu rencana Dan mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan Kegiatan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan Sebagai feedback, masukan, atau umpan balik Dengan evaluasi ini Dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan dalam proses perencanaan Apakah berhasil atau tidak Dan juga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya Selanjutnya yang ke delapan Revisi rencana Setelah memperoleh feedback dari tahap evaluasi Selanjutnya adalah menindaklanjuti apa yang menjadi feedback tersebut Menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana Dilakukan revisi terhadap perencanaan ketika memang ada permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan rencana awal Lebih memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan rencana ke depan berdasarkan pengalaman Hal-hal yang hendaknya diperhatikan dalam perencanaan pendidikan Yang pertama, perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas Maksudnya, ketika akan membuat sebuah perencanaan Maka harus mengerti dahulu target apa yang ingin dicapai Dengan menentukan target yang jelas Maka akan lebih mempermudah dalam proses perencanaan dan langkah ke depannya Yang kedua, perencanaan bersifat sederhana, realistis, dan praktis Perencanaan, hendaknya dibuat sederhana Artinya, perencanaan tersebut mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit Perencanaan juga realistis Artinya, perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan kualitas dari sumber daya yang ada Kemudian, kualitas sumber daya tersebut Dijadikan sebagai patokan dalam menentukan bagaimana perencanaan dibuat Jangan sampai perencanaan dibuat akan tetapi Sumber daya yang ada tidak dapat mendukung atau tidak dapat maksimal Perencanaan juga praktis Maksudnya, dari perencanaan yang sederhana tadi Maka perencanaan tersebut mudah dalam pengaplikasiannya Tidak memberatkan sumber daya yang ada Yang ketiga, perencanaan terinci dan memuat segala ureian Serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan Sehingga mudah dijalankan Dan yang keempat, memiliki fleksibilitas Sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan Serta kondisi dan situasi Terima kasih 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 Terima kasih